8 Pintu Rezeki Nah itu adalah pintu rezeki yang pertama Kuncinya apa? Kuncinya yakin Jadi kalau anda masih galau dengan rezeki anda, artinya anda belum yakin Anda sudah percaya pada Allah, tapi bisa jadi belum mempercayakan hidup anda kepada Allah Yang kedua adalah rezeki karena ikhtiar Di dalam Quran Surat 53 Ayat 39 Ya ini rezeki karena ikhtiar ini teman-teman, bapak ibu semuanya Kita akan mendapatkan rezeki jika kita berikhtiar Kalau kita tidak ikhtiar, kita tidak dapat rezeki Jadi kuncinya adalah berusaha, berikhtiar Seperti kisah Siti Hajar, ya apapun yang bisa kita lakukan, jadi lakukan Nah urusan nanti rezekinya dari mana itu biar Allah yang ngatur Yang ketiga teman-teman adalah rezeki karena bersyukur Barang siapa bersyukur kepadaku, kata Allah, maka akan aku tambahkan nikmatku kepadamu Dan barang siapa mengkufuri nikmatku, maka sesungguhnya azab Allah sangat pedih bagi kita Masya Allah Ya caranya biar pintu ini terbuka, ya kita harus rajin bersyukur Bersyukur itu harus sungguh-sungguh Bukan hanya di mulut, tapi di dalam hati dan kita sendiri merasakan kebahagiaan Benar-benar terima kasih ya Allah, saya bersyukur ya Allah Nah itu yang dimaksud rezeki karena bersyukur Kemudian yang nomor empat adalah rezeki tak terduga Nah rezeki tak terduga ini adalah ya Kita jualannya ke si A yang beli si B Kita usahanya A yang sukses B Kita PDKT-nya sama si A, nikahnya sama si B kan gitu ya Kemudian berikutnya adalah rezeki karena istighfar Jadi perbanyak istighfar minta ampun kepada Allah Nah disini mungkin kita bisa memahami bahwa Salah satu penghalang rezeki adalah dosa-dosa kita Makanya kuncinya, pintunya adalah istighfar Dengan kita beristighfar sama Allah Maka penghalang rezeki itu akan hilang Ya dosa-dosa itu akan hilang Dan rezeki kita akan berlimpah Amin ya Rabbala'ala Kemudian berikutnya adalah rezeki karena menikah Nah ini seru nih Rezeki karena menikah ini teman-teman Yang juga membuat saya menikah di usia 20 tahun Waktu itu bisnis saya baru bangkrut Hutang saya miliaran Ruko saya semua disita Mobil, rumah, bahkan laptop Ya kecuali motor, motor saya umpetin Ya karena saya juga sempat terjerat riba pada waktu itu Dan kemudian ya setelah semua hilang Setelah semua disita Sisa hutang saya adalah 400 juta lagi Dan saya nanya sama guru ngaji saya Apa solusinya Ustadz? Jawaban dia sederhana Menikah Van Kamu tuh fakir, fakir, fakir Kalau mau kaya menikahlah Dan kemudian saya bilang Asyap gitu ya Dan saya menikah di usia 20 tahun Dan Alhamdulillah ternyata setelah menikah Hutang satu persatu lunas Dan hidup semakin bahagia Jadi yang belum menikah Segeralah menikah Tapi Mas Yedvan Banyak orang yang udah nikah Tapi rezekinya segitu-gitu aja Nyatanya mereka gak sukses juga Gak kaya juga Rezekinya kayaknya mampet-mampet aja Itu gimana Mas Yedvan? Nah saya harus sampaikan teman-teman Bahwa Menikah itu adalah pintunya Ya Kuncinya Itu adalah Membahagiakan pasangan Jadi percuma Anda menikah Berpuluh-puluh tahun Tapi Anda tak pernah Membahagiakan pasangan Maka pintu yang Anda miliki Gak pernah Anda buka So cara membukanya Adalah dengan Membahagiakan pasangan kita Berikutnya Rezeki karena anak Nah rezeki karena anak ini pun Sama teman-teman Mungkin kita sering mendengar Banyak anak Banyak rezeki Tapi kenyataannya Ada orang yang anaknya banyak Tapi rezekinya segitu-gitu aja Dia tetap susah gitu ya Dia tetap gak kaya-kaya Apa salahnya? Apa masalahnya? Ya karena dia punya pintunya Dia mungkin punya 10 anak 10 pintu Tapi kemudian pintunya Gak pernah dibuka Lalu apa kuncinya? Kuncinya adalah Membahagiakan anak kita Memberikan hak-haknya Mengenalkan pada Allah Itulah kuncinya Jadi kalau anaknya Istrinya dibentakin terus Dimarahin terus Sedih terus Disakitin terus Ya wajar Kalau rezekinya segitu-gitu aja Kemudian yang nomor 8 Dalam Al-Quran Itu adalah Rezeki karena sedekah Yang dimaksud Rezeki karena sedekah ini Ya kalau kita bersedekah Allah akan balas Belipat ganda Nah dari 8 pintu rezeki itu Teman-teman Izinkan saya bertanya Selama ini Di dalam hidup kita Rezeki nomor berapa Yang paling sering kita Kejar selama ini Rezeki yang telah dijamin Rezeki karena usaha Rezeki karena bersyukur Rezeki tak terduga Rezeki istighfar Menikah Anak atau sedekah Saya yakin Anda pasti selama ini Fokus mencari rezeki Karena usaha Betul kan Nah itulah alasan Mengapa rezeki kita Selama ini Seret Mampet Karena rezeki yang kita cari Rezeki yang kita fokus Untuk kita maksimalkan Hanyalah 1 pintu Dari 8 pintu yang Allah berikan Artinya kita Rezekinya Ya hanya 1 per 8 Karena 7 pintu lain Tidak kita maksimalkan Maka mulai hari ini Setelah kita memahami ini Mari kita maksimalkan Kedelapan pintu Yang sudah Allah siapkan Untuk kita Dan mudah-mudahan Rezeki kita menjadi 8 per 8 Dan kita menjadi Orang-orang yang Berkelimpahan rezeki Sukses Kaya raya Berkah Berlimpah Dan bahagia Amin Ya Rabbal Alam Mari berbagi kebahagiaan Setiap hari Jumat Kepada yatim piatu Do'afa Dan mereka Yang membutuhkan Bersama Nasi Viral Tasik Gerakan berbagi Nasi Viral Tasik Malaya Kenapa berbagi Makanan berat? Karena mereka Yang sedang lapar Langsung akan Merasakan kebahagiaan Saat perutnya terisi Dan seketika Do'a akan terucap Dari mulut mereka Saat menyantap Makanan itu Untuk Anda yang bersedekah Makanan kepada mereka Tak heran Do'a dan hajat kita Menjadi cepat Allah kabulkan Info lebih lanjut Hubungi nomor yang tertera Pada video ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!